Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Moro Jambi kembali mengingatkan para pemilik sapi Bali untuk waspada terhadap penyakit jembrana, pasalnya penyakit yang disebabkan virus tersebut bisa menyebabkan kematian. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Moro Jambi menyebutkan, penyakit jembrana merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering menyerang ternak ruminansia, terutama sapi Bali. Penyakit ini disebabkan oleh virus Lentiviridae, famili Retroviridae, yang bisa menyebabkan kematian terhadap sapi Bali, lantaran sapi Bali sangat rentan terkena penyakit jembrana. Guna mengantisipasi penyebaran jembrana di Kabupaten Moro Jambi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Moro Jambi telah meminta kepada seluruh petugas paramedis agar dapat memberikan informasi kepada peternak untuk dapat berhati-hati terhadap virus jembrana. Kemudian meminta peternak untuk memisahkan sapi yang memiliki gejala sakit, karena penularannya sangat cepat dan langsung memberikan obat sehingga ternak mereka bisa diselamatkan. Yang terkontaminasi dan cepat menularannya itu adalah jenis penyakit virus jembrana. Kemarin kan sudah kita suratkan juga ke Balai Veteriner Padang Mangateh dan tim dari Padang Mangateh, Sumatera Barat juga sudah turun bersama di Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Moro Jambi terus mengupayakan vaksinasi terhadap seluruh ternak yang terdapat di Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.